Fahri Hamzah tanggapi ditolaknya kasasi Partai Kadilan Sejatera di Mahkamah Agung terkait sengketa pemecatan dirinya. Fahri menyebut hal ini menjadi beban bagi PKS karena akan mempengaruhi koalisi. Jadi ini kan beban-beban nih partai ini gitu. Dan partai ini udah mau ikut pemilu. Sekarang juga prediksi saya dia juga akan gagal mendapatkan partner di dalam koalisi. Karena cara ngomongnya itu ngawur gitu loh. Jadi saya gak tahu nih tiba-tiba ada jubir-jubir baru yang pimpinan-pimpinan yang juga tidak mendasarkan tindakannya kepada prinsip usyawarah. Manuver-manuver pribadi yang berlebihan. Ini yang saya kira merusak partai gitu. Wakil Ketua DPR ini memperkirakan kurang solidnya pimpinan di internal PKS sangat menghambat langkah PKS dalam mendapatkan simpatisan dalam pemilu. Perseteruan antara pimpinan PKS dengan Fahri Hamzah telah berlangsung sejak 2016 lalu. PKS tegaskan mereka memberhentikan Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan di PKS. Surat pemberhentian tertanggal 1 April 2016 ditandatangani Presiden PKS Sohibul Iman. Alasan pemberhentian ini karena pelanggaran disiplin partai sesuai ADART yang berlaku. Fahri kemudian mengugat PKS di pengadilan negeri Jakarta Selatan dan memenangkan gugatan. PKS kemudian mengajukan banding hingga kasasi ke mahkamah agung.